Donor darah masal di Kabupaten Bangka tetap dilakukan di masa pandemi COVID-19. Imbasnya, pendonor darah trombosit mengalami peningkatan yang signifikan. Palang Merah Indonesia menyebutkan ada 20 hingga 50 orang mendonorkan trombositnya setiap hari. Permintaan stok darah, terutama trombosit, keunik donor darah PMI juga meningkat. Untuk itu, PMI menyimpan persediaan trombosit minimal 2 kantong per hari. Kebutuhan darah sebelum pandemi mencapai 400 kantong per bulan. Namun, saat ini kebutuhan darah trombosit meningkat hingga 2 kali lipatnya. Hari Kesejahteraan Kawanan Sosial Nasional, AKSM, di Kabupaten Bangka. Salah satunya kegiatan dari Jawa Masa dan dari PMI, bekerjasama dengan panitia dari pemerintahan juga, ada dari KPD. Target kita hari ini 50 pendonor, mudah-mudahan tercapai. Kalau normal, sebenarnya kalau nggak ada trombosit, ini sekitar 300-400 per bulan ya, kita di Bangka ini. Tapi dengan trombosit ini, semalam aja 20 lebih ya. Jadi bisa sampai kadang 50 semalam. Iya, karena trombosit ini kan, satu kantong ini biasanya perlu 5 pendonor. Jadi kalau dia perlu 2 kantong trombosit itu harus siap 10 pendonor. Trombosit merupakan darah yang harus langsung diolah menjadi keping darah merah begitu didonorkan. PMI juga masih meminta tambahan pendonor dari pihak keluarga jika diperlukan. Ari melaporkan dari Kabupaten Bangka.